Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel obet kreator teman-teman gimana kabarnya semoga sehat-sehat selalu dan kita semua banyak riskinya amin ya robal alamin teman-teman nah di video kali ini kita bakalan coba pinjam saldo dana teman-teman jadi kemarin saya sudah coba itu berhasil dan kita bakalan coba lagi karena memang saat ini saya butuh saldo dana nanti di aplikasi dananya ini kalian baik yang belum premium ataupun yang sudah premium itu bisa dan bisa langsung cair hingga detikan teman-teman dan kita bakalan coba aja teman-teman ya melalui aplikasi tambahan jadi di sini teman teman-teman kita perhatikan terlebih dahulu yaitu saldonya ada 13.000 kita bakalan pinjam melalui aplikasi-aplikasinya aplikasi apa teman-teman yaitu aplikasi julo teman-teman yang pernah sebenarnya saya sudah review namun saya bakalan coba lagi untuk meminjam saldo dana apakah masih bisa atau tidak teman-teman nanti saya sediakan link download dan juga kode referralnya biar kalian mendaftar itu mendapatkan bonus saldo secara gratis sebanyak 20.000 ya jadi sebelum kita atau kalian mendaftar kita bakalan coba terlebih dahulu di sini teman-teman dimana ketika saya yang pertama kali mendaftar itu mendapatkan limit 1 juta karena saya pakai lagi sekarang limitnya 1 juta 500 dan di sini teman-teman yang terpakai 926 dan kemudian limit yang tersedia 573.000 yang dimana artinya teman-teman kita mendapatkan limit 1 juta 500 ini kita bisa meminjam saldo dana sebanyak hingga 1 juta 500 dan di sini limitnya bisa kita naikkan yaitu hingga 25 juta teman-teman kalau kita sering pakai Oke langsung aja tanpa berlama-lama di sini ada menu tarik dana dimana tarik dana ini bisa kalian cairkan melalui rekening dan di sini juga ada menu pulsa dan data dimana kalian bisa meminjam pulsa ataupun paket data ataupun kuota dan juga bisa kebutuhan rumah tangga seperti listrik token PLN teman-teman kemudian di sini ada menu dompet digital dimana menu dompet digital ini nanti teman-teman kalian bisa tarik atau cairkan saldo julo tersebut ke dana Gopay link aja Oppo dan juga sopipay kemudian lagi teman-teman di sini bisa bayar BPJS dan juga bayar e-commerce teman-teman dimana e-commerce ini yang artinya kita bisa berbelanja di shopee kemudian memakai limit julo ya pinjamnya di julo ataupun Tokopedia ataupun Bukalapak Nah karena memang judulnya saat ini saya sedang butuh untuk pinjam saldo dana kita bakal coba cairkan ke saldo dana caranya teman-teman nanti kalian klik saja di bagian dompet digital kemudian kalian klik di bagian dana kemudian di sini kita masukkan nomor handphone yang terdaftar di aplikasi dana terserah baik yang sudah di upgrade ataupun belum untuk nominal di sini teman-teman bisa yang paling besar hingga 500.000 400 450.000 400.000 350.000 dan yang paling kecil yaitu dengan nominal 10.000 kalau kalian pilih yang 10.000 hingga 50.000 ini bisa jangka waktunya satu bulan aja teman-teman tapi kalau misalnya kalian pilihnya yaitu semakin besar seperti 100.000 kalian bisa cicil hingga 2 bulan dan juga 3 bulan kalau kalian pilihnya yang sampai 500.000 kalian bisa cicil dari 3 bulan 4 bulan dan juga sampai 5 bulan oke karena ini percobaan karena saya butuhnya hanya sekitaran 10.000 kita bakalan pilih nominal yang 10.000 dan yang 10.000 ini kita bisa hanya mencicil dalam waktu satu bulan yaitu bayarnya teman-teman 12.000 nah mungkin ini lebih murah daripada di di counter teman-teman karena meskipun kita isi di counter itu dengan nominal 10.000 mungkin dengan harga 13.000 jadi mudah-mudahan ini bebas dari bunga teman-teman ya ya langsung aja di sini kita klik lanjutkan kemudian teman-teman kita akan mendapatkan instruksi atau pembacaan atau di sini teman-teman ya itu gambarannya seperti ini dimana kita juga akan mendapatkan cashback sebanyak 117 langsung aja teman-teman kita klik konfirmasi kemudian di sini kita masukkan pin di aplikasi Julo teman-teman yang sebelumnya kalian mendaftar hai hai oke setelah itu nanti teman-teman kita diarahkan ke menu seperti ini dimana kita klik di bagian tanda tangan elektronik kemudian kita klik saja di di bagian sini ya tanda tangan elektronik ini sesuai KTP kalian kita klik disini Hai Oke setelah itu kita klik simpan kemudian kita klik proses pengajuan hai 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 transaksi telah diproses selama transaksi anda saat ini dalam proses teman-teman kita klik saja Oke dan setelah itu nanti teman-teman teman-teman kita refresh terlebih dahulu Apakah saldo dana bakalan langsung masuk ke akun kita di sini teman-teman ada notifikasi dari aplikasi dana di sini di status bar ada teman-teman saldo masuk sebanyak 10.000 langsung aja teman-teman disini kita buka aplikasi dananya yang tadinya ada 13.000 dan kita coba bakalan refresh dan disini saldonya sudah masuk yaitu jumlahnya 23.000